Kita beralih ke Asahan, pemirsa seorang anak di bawah umur menolak di bawah petugas saat menggelar razia di kos-kosan yang rawan menjadi lokasi perbuatan maksiat di Kelurahan Mutiara, Kisaran, Asahan, Minggu Malam. Sebanyak 11 wanita dan 9 pria bukan suami istri diamankan petugas karena kedapatan sekamar di dalam kamar hotel dan kos-kosan. Petugas saat POPP Kabupaten Asahan merazia sejumlah hotel dan rumah kos-kosan yang berada di Kelurahan Mutiara, Kisaran, Kabupaten Asahan. Alhasil, sebanyak 11 orang wanita serta 9 orang pria berhasil diamankan dalam razia ini. Pasangan kaula muda ini diamankan setelah mereka tinggal dan tidur sekamar meski bukan pasangan suami istri. Bahkan salah seorang wanita muda yang terjaring dalam razia ini sempat menolak di bawah ke mobil patroli Sarpol PP. Namun penolakan ini tidak menghalangi niat polisi untuk mengamankannya. Tak hanya itu, pasangan remaja yang kedapatan berduaan dalam kamar hotel serta anak di bawah umur juga ikut terjaring razia. Menurut petugas, razia ini dilakukan karena adanya laporan warga yang resah atas dugaan perbuatan maksiat di kawasan hotel dan rumah kos-kosan ini. Ada memeriksa, merajian, hotel dan penginapan. Nah, dari hotel dan penginapan ini kita dapatkan ada beberapa pasangan yang bukan bisnis istri. Dan juga ada beberapa wanita yang tidak memiliki identitas. Nah, kemudian dapat kami sampaikan bahwa jumlah wanita itu ada 11 orang, prianya 9 orang. Terhadap wanita dan pria yang terjaring razia akan dilakukan pendataan untuk selanjutnya diberikan pencerahan agama sebelum dikembalikan ke orang tua mereka masing-masing. Dari Asahan, Ulil Amri, INews, melaporkan.